Intro Assalamualaikum Halo semuanya Kembali lagi di HiFamily Yang sedang membutuhkan momen untuk dikenang Sepanjang masa Yeay Hari ini Udah pasti tau dong Kenapa sih ada aku disini Ada tau kan disini Pasti Unboxing ya Betul banget guys Mau unboxing Salah satu album dari Boy group Boy band yang aku suka banget Di Korea Kalian tau lah pasti itu siapa Udah lah dari judul juga Udah tau kan Day 6 bener banget Jadi kemarin day 6 itu kan Di bulan ini bulan Juli Itu kan mereka tuh Bikin album yang kedua kan Mini album yang kedua kan Judulnya tuh Right Through Me Albumnya tuh Right Through Me Right Through Me Right Through Me Jadi album itu Rilis kan Di bulan ini Terus aku seneng banget Aku dengerin lagunya Pas beneran Awal-awal Apa namanya Pas comeback Kalau itu tanggal berapa sih Tanggal 6 ya Apa tanggal 5 Juli sih Aku lupa Tanggal 5 Juli ya Kalau gak salah Jadi Aku tuh Seneng banget Gitu kan Sama mereka Ngelarin album Yang Padahal Itu tuh Berdekatan banget Sama comeback Mereka yang waktu pas Bulan April itu loh Mereka tuh Bikin surprise lagi Bikin album lagi Bikin lagu lagi Isinya tuh 7 lagu Dan enak semua Kan Aduh Udah yang 6 itu ya Kapan sih Gak bisa bikin lagu Yang gak enak Udah yang 6 itu udah Udah dibumbui Bisa bikin lagu Yang bikin Kayak Patah hati Tapi Jadi pengen juga joget Gitu kan Iya gak sih Ya udahlah Ini aku mau unboxing Album ini Datangnya itu Hari Sabtu kemarin Cuman aku belum buka Aku nahan-nahan Aku Sebenernya udah Banyak juga sih Yang gak Unboxing juga Di Youtube Tapi aku Memeranikan diri Untuk gak liat Aku berusaha Segenap hati aku Untuk ngeliat Spoiler-spoiler yang ada Jadi ini albumnya Wuuu Ini Alhamdulillah Sampai dengan selamat Rumahku Aku belinya dimana Di Closet ID Doong Yang belum tau Ini aku nanti akan tunjukin Instagramnya Jadi platform Mana aja Yang bisa kalian hubungin Buat belanja Merchandise Official dari K-pop Terus juga album-albumnya Dan lipstick Pokoknya segala macam Apapun tentang Aksesoris K-pop Bisa di Closet ID Karena pelayanannya bagus banget Guys Ini tuh pembelian aku yang kedua Dan mereka tuh udah tau gitu Lucu deh Mereka tuh Aku jadi malu sendiri Mereka tuh Langsung nge-subscribe gitu loh Makasih Makasih banget Closet ID Pokoknya tim-tim Dari Closet ID Semoga Set selalu Banyak kecekinya Banyak yang beli juga disana Dan jangan lupa Kasih diskon Buat aku Buat beli Terlanti album selanjutnya Yang Day 6 Oke Sekarang Ternyata-ternyata lagi Aku juga penasaran Dalamnya kayak apa ya Ini Selalu deh Closet ID tuh Packagingnya tuh bagus banget Mereka tuh tau ya Ini tuh Berharga gitu ya Sebuah album itu Berharga banget ya Jadi ini For information Aku belinya itu Ikutan pre-order Dari Bulan apa ya Juni Kalau gak salah Aku belinya 260 Kita buka ya Wow Wow Ini album tuh Kenapa ya Aku sih disuka Alung gini Kenapa ya Tapi Gatau ya Mungkin Kayaknya pengaruh Mama-papa juga deh Soalnya mereka tuh Suka banget kan Sama musik Aku tuh Tau musik tuh Dari mereka Guys Mereka tuh Seneng banget Sama lagu-lagu Musik Jadul lah Tapi Masih banyak Dikenang Juga gitu Sampai sekarang Contohnya Kayak MLTR Westlife Terus David Foster Aku tuh Jadi tau Banyak Apa Beragam Macam Genre musik Tuh ya Dari Orangku aku Dan Mereka tuh Selalu Beli CD-nya Jadi Aku ingat banget Waktu Aku masih kecil Kalo jalan-jalan tuh Mereka tuh Gak pernah Gak pernah Ngelewatin Toko Yang Ngejual CD Gitu ya Mama-papa ku Bisa Menghabiskan Banyak Waktu Itu cuman Di toko itu Gitu Toko CD itu Coba deh Betapa beruntungnya Aku Tau musik Dari mereka Gitu Kadang kan orang Lama gitu kan Di toko buku Tapi mama-papa ku Senengnya itu Belanjanya Belanja CD Dulu kan Jaman dulu kan Musiknya yang Apa Yang Pakai Walkman Kayak gitu Yang kaset Dimasukin Aku tuh ngalamin Guys Kayak gitu Aku tuh ngalamin Beruntung banget Gak sih Aku Kan beli lah Makanya Sampai sekarang Jadi makanya Kepengaruh nih Kalo ngebeli CD Itu kayak Gimana gitu ya Emang bener Emang bener Itu Hanya terjadi Sama aku Oke Ini aku mau buka dulu Wah Ya om Bagus banget Terima kasih Oh ini ada kartunya Penasang kan Oke 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 Sabar sabar Ingat Segunduken Liat ngali Segunduken Ini Crossfit ID Haber nelfon Terima kasih Sudah menjaga Barangnya Sampai kerumah Dengan Selamat Pabang web ini Banyak banget nih Aduh Sayangnya Dibuang Kalian Sayang gak sih Kalo misalnya Dibuang Gini Misalka pake lagi Kok ini Buat Cetus Cetus Gitu loh Biar Relief your stress Dan kayak gitu Gak usah pake aku Dan lagi kita Buang aja Pas awal-awal Dibuka Kaget Dari pas Pembelian Di Closet ID Ini tuh Jadi kan Aku tuh bilang Ke Mimin Menyamin Kemarin aku beli Nganegian Tupi Itu kan Dapetnya Dohun Nah sekarang Kira-kira Bisa gak ya Posternya Dapetnya Yang Yongkei Gitu Dia Diusahain Gitu Seneng banget Ih Lucu deh Ini orang Guys Jadi Semenjak Apa ya Semenjak Aku Ngikutin Kegiatan Mereka Pas Di Negan Trophy Ini kan Yang album Kemarin April itu Aku tuh Jadi Suka dengerin Sering banget Dengerin Dekira Day 6 Kiss the radio Terus Apa ya Jadi Yongkei tuh Ngingetin Aku Sama Salah satu Penyiar radio Juga Yang suaranya tuh Gimana ya Renyah Renyah Gitu Bisa dirasain Enak aja Gitu Apalagi Siarannya Malem-malem Gitu Dan Ya Rata-rata kan Orang kalo siaran Di malem-malem Gitu Gak cempreng Kayak aku Kan Ya Aku tuh Gak masuk Untuk Jadi penyiar Yang cempreng Di malam hari Gitu kan Harus yang Sendu Gitu kan Harus yang Nyaman Sampai Dan Aku tuh suka banget Sama suara dia Apalagi Ya kalo nyanyi Ya emang Bagus dong Ini tapi siaran Maksudnya kayak Retorika Dia pembicaranya Gus banget Aku tuh Seneng Makanya Pengen Dapetin Yongkei Toto-totonya Dikasih Yongkei Emang lo suka Ini Makasih Kalo sayang ID Lucu deh guys Jadi ini tuh kayak Apa ya Mungkin Bookmark Kayak yang waktu itu Nggak sih Yang negain drop itu Cuman ini mungkin agak berbeda Jadi kayak ada Ngasih tau gitu loh Day 6 Event of Day Jadi ini adalah subunit Dari Day 6 Namanya event of day Jadi ini adalah album yang kedua Dia ngasih tau Titlenya itu Write for me Rilisnya itu bener kan Tengah 5 Bulun 7 2021 Jamnya Jam 18 Waktu Korea Artisnya Tukan Yongkei Wonpil Daun Ratingnya 5 Bulan Sabit Lucu deh Aku tuh suka banget deh Ini Day 6 itu Lucu Bikin logonya Jadi tracklistnya itu Ada 7 Kita akan buka Keren deh Aku seneng deh Desain-desain Dari Album tuh Kreatif-kreatif gitu Para Krapet desainnya Kepikiran gitu Bikin kayak gini gitu Unik aja gitu Belum ada kan Album Tapi dibungkus lagi nih Amat kertas Wow Lucu deh guys Love deh Ada Wonpil Dibuletin Ini apa ya Filosofinya ya Apakah ini mungkin Bulan gitu Karena mereka juga Logonya juga Bulan Sabit Gini Ini ada Bulan Yang Kayi Bulan Daun Nama Bulan Yang Wonpil Paling gede Yuk kita buka yuk Susah lagi Bukanya Gimana ya Biar gak rusak Nah udah gini Aduh bahaya nih Kalau di Buka tutup Buka tutup Terus Pake kayak gini Takut sobe Rentan banget Ya Nah ini dia Jangan-jangan-jangan Ini adalah Tampak depannya Pecual Kayak old-old Gimana gitu Old-old Gimana gitu Kayak We're busy being it guys Desik sini ya Kayak Berasa lagi di rumah Nenek aku Gitu kan Mereka tuh Difotonya Mirip-mirip soalnya Konsepnya Kayak aku buka Jadi cuman ternyata Bukanya Dikira tuh Harus dibuka lagi Ternyata dari sini Kosong Terus Ini deh Bukunya Yo Wow Ini mirip banget Sama Album The Book of Us Kayaknya Day 6 Kayak gitu semua Ya albumnya Mirip-mirip Kayak buku Agenda gitu Gak sih Gede deh Aduh Ada sesuatu gak sih Gak ada Oh jadi Oh ini kepisah guys Ini ada amplop gitu Apakah ini amplop undangan guys Undangan siapa ini amplop Amplop undang Kayak mirip apa Undangan nikah Aduh Nah Kita bukain dulu aja kali ya Aku penasaran sama bukunya guys Jadi Ini tampak depannya Bener kan Kayak mirip-mirip Yang ini nih Kayak ada buku opas gini nih Tuh Kayak buku agenda gitu Sama aja Ini juga sama Cuman ini Ukurannya lebih besar gitu guys Dibandingin yang kemarin Tuh Tuh Lihat Bedanya Tuh segini Ini lebih panjang Ini ada Kalau mau lihat Silahkan Depatnya Tampak depannya Tampak belakangnya Gini Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Right through me Second many albums Nah Ini dia Awalnya kayak gini Lucu gak sih Assetik banget ya Ih Yang namanya dong Suka Ini mah hijaunya Kesenangan mama aku nih Keren Liat tuh Wow Ini ada doun Kenapa gak Doun Doun Lepatin aja ya guys Ini gak lucu Ini gak lucu Kenapa ya Fotogrupenya guys Itu merasa Kayak di rumah Nenek aku Kayak gini Kayak gini Kainnya Pilsnya tuh Kayak Anak-anak Tahun 80 Gitu 80 Gitu kan Oh ini One Pils Dibuka dengan Fotobook One Pils Oke Oke Silahkan Lihat aja ya Oh Gini Oh Oh my god Siapa ya Hmm Kan Kenapa Gayanya Harus kayak gitu Masuk angin Pak Aduh Aduh Daun Kira-kira Sekarang aku dapetin Siapa ya guys Kemarin kan dapet daun Nih Fotokartnya Siapa ya Kita buka lagi Ini lucu deh Konsep-konsep fotonya deh Dan Rata-rata Lagu-lagu di Apa Di album ini tuh Gimana ya Feelsnya tuh emang Kayak zaman dulu banget Tapi tetep happy gitu Tapi dibalik kehappian itu Dari liriknya tuh ya Yang kayak patah hati Terus Ya patah hati sih Memang kebanyakan Udah paling jago sih Kalau bikin lagu patah hati Tapi dibawainnya tuh Dengan Lagu-lagu yang happy Gitu Lihat ya itu Karena ini konsepnya Menurut aku sih ini Unik sih Unik banget Ini aku ngeris Sampai ngeratnya ke pinggir Wow Keren banget Suka booknya Oh ini udah mulai nih Urin Ini yang pertama Jadi ada Dia dikasih tau ya Ini siapa aja Yang bikin lagu ini Siapa yang terlibat Terus ini liriknya Sampai sini liriknya Lucu ya Type Fontnya lucu deh Suka Oke Duh Gimana sih nih Orang cakep begini 3an aja Apa 5an Kalau udah kumpul Gitu kan Ampiar Semua Ampiar Oh Apa nih Coba Oh dikasih halaman Guys Lucu banget Eh kemana ada halaman Gak ya Lihat deh Ini halamannya deh Cuk tau Oke kita lanjut aja Oh Kosong bet Oh Iya ngerti Ini Bulet Buletan itu Dipilih ke sini Aku tuh kaget Kenapa kosong Takutnya kan Salah cetak gitu ya Gimana Kaget juga Unik Unik Oke Grecis banget Gerennya Aduh Yangnya kenapa Kamu yang Kay So kenal Bang Pusing Pusing mikirin Apa sih Kamu tuh udah Udah mah jago bikin lagu Udah mah pinter announcer Nih announcer kan Aduh Ini gandeng naik motor Tuh Kita akan buka Tuh kan Ini tuh Kayak rumah nenek banget Nggak sih Ada kerami-keramikan Ada guci-gucian Kayak cucu-cucu Baru Pulang ke rumah nenek Gitu Aduh yang kayak tuh lucu deh Gimana ya Eh Tunggu Kok Baju kita sama Baju maksudnya Motif ini Kalo aku sama Baju dia sama Putus dari fotonya aja tuh Lucu gitu Estetik gitu Ngompil Segede Badak Gini Kenapa ya Kulit cowok Lebih mulih daripada kulit cewek ya Aduh Abang ngompil Nyember gini Ganteng Gitu kan Thanks to Oh ini Tanda terima kasih Jadi udah Sampai segitu Ini tanda terima kasihnya Dari Yongkay Iya Kalian The best lah Wonpil Day 6 My day Sarang hamidah Oh Sarang hamidah too Sarang hamidah too Liat ada tape-nya gitu Yang lucu Liat Eh kalo sebenernya Beneran lucu deh Beneran Beneran Ini estetik banget Si menurut aku ini Albumnya estetik ya Kalo Kalo menurut aku Kayaknya aku lebih suka ini deh Dibandingin yang Kayak soal wapin lo Lebih estetik aja gitu Ya mungkin sesuai konsep sih Konsepnya mereka Day 6 Even off day Ya mungkin Ya kayak gini gitu Apakah memang ada kemajuan juga guys Dari JYP Untuk Day 6 Ini disini Ini ngasih tau aja Konten staffnya Ya aku penasangkan Siapa nih Yang desain-desainnya Nah ini ada nih Desainnya Shin Hyojin Dia ngedesain ini gak Ya gak sih Mungkin gak sih Siapapun itu Terima kasih banget Yang udah ngedesain Sampai Porni juga Karena aku tuh Ngerti banget guys Untuk bikin Sebuah Desain itu Susah banget Beneran Aku tuh Kuliah kan dikomunikasi juga kan Jadi aku tuh sempat Nyobain Bukan nyobain sih Aku berkesempatan Untuk Bisa Terjun juga Gitu Dalam bidang itu Bidang Bidang desain Pertama tuh Bikin project itu Majalah Dan itu Beneran Susah banget Bikin itu Karena Gimana ya Caranya Biar menarik perhatiin orang Biar Mau ngeliat Si Majalah itu Isinya Seperti apa Warnanya juga Kita harus dipikirin Terus warnanya juga Kita harus dipikirin Kita harus punya konsep Dari majalah itu Kenapa warnanya ini Itu Ini itu Harus memiliki Makna tersendiri Dan itu Beneran Susah banget Jadi makanya Aku salut banget Sama orang-orang yang Sebenernya Walaupun mereka itu Kerja di Bagian belakang Gitu kan ya Belakang Artis gitu ya Tapi mereka itu Mendukung banget Reputasi Dari sebuah artis itu Jadi makanya Aku berharap Semoga JYP Dan Studio J Bisa Apa namanya ya Memanfaatkan Kreativitas Yang memang Sesuai dengan Band Day 6 Gitu Karena guys Ya Semua orang itu Punya potensi Gitu ya Untuk Bisa Memberikan yang terbaik Gitu Dari karyanya Gitu Jadi ya Kalau bisa sih Jangan setengah-setengah Gitu Ngasih Apa namanya Konten Terus Ya Program apapun Untuk basics Karena Mereka tuh Rame-rame Dan lucu-lucu Terus juga Punya potensi Juga Gitu kan Di bidang musik Yang Orang lain tuh Mungkin Kaget Dan Mungkin ada yang Belum tau juga Disis gitu ya Gak sih Oke Ini udah beres Aku Suka banget Sama potok cooknya Kita lanjut ke Amplop undangan Si amplop undangan Nih kan Ini dia Oke Tuh kan Nanti Ini warnanya aja lucu guys Ini tuh warna Pasti Dipikirin Mateng-mateng guys Warnanya apa yang cocok Ya gak sih Dalamnya aja Lihat warnanya merah Merah Apa yang cocok Itu bener-bener Dipikirin guys Oke Kita Punya siapa Disini Oh ini Oh terpisah Oh Nanti dulu Fotokatnya Tadi jatuh Ya Di kaki aku Tunggu dulu Tunggu kan Ini tuh kayak Amplop Ya Undangan gini loh Undangan nikah Terus ada logonya Terus Lihat deh Logonya tuh disini Kenapa Kenapa gak di tengah Itu memiliki Filosofi guys Itu adalah Jawabannya Oke Jadi Ternyata terpisah CD-nya Dan disimpannya Kayak gini guys Agak sayang sih Bagusan yang kemarin Yang kayak The Book of Us Itu loh Yang di belakang CD gitu Langsung ditempel Kalau kayaknya tuh Jadi rentan gak sih Rentan Takut Rusak lah Takut pecah Amit-amit Jangan sampe Takut kegesek lah Soalnya aku juga Pengen banget nih Menikmati Si CD-nya ini juga Event of day CD-nya aja lucu banget Oke Lanjut Sayang nih ya Bahaya juga ya Sampai kita simpan Baik-baik Dengan Hati-hati Ini apa ya Oh ini stiker Lucu banget Stikernya kayak gini Aku kaget kan Ini apa ya Kertas pamflet Atau gimana Ternyata Liat belakangnya Ini tuh Ini stiker Liat tuh Ini tuh kayak ada Krop-kropan gitu Dari wajah-wajahnya mereka Dari Daun Ini Yongcei Gila deh Yang kayak Mempil daun ini Kenapa ya Keren banget Kita tepuk tangan dulu Yuk Buat para stylistnya ya Keren deh Keren gak Ini ternyata Di stikerin Ini nempelin Dimana coba Ini bagus banget Ini tuh terlalu Bagus untuk stiker Mbak Om Mbak Om Jeway Liat Ini tuh terlalu Kita akan buka Bu Aura dapetnya Pond Pio Ini kayak Fotocard gitu ya Tucuk Liat belakangnya juga Ini mungkin kayak Kalau mau ditulis Gitu apa Tapi kayaknya Aku gak akan nulis Dibiarin aja Dikosok Liat aja Hah Eh gak tau sih Kok aku liat Nama Dewu Nama Yongcei ya Kok aku liat Nama Dewu Nama Yongcei ya Kita akan buka Sama-sama Ada dua fotocard guys Ternyata berbeda Dengan yang kemarin Kemarin itu Dapet fotocard itu Tiga Dan satu album Itu ada tiga Pertama Aku kan dapetnya Jae Sungjin Terus sama yang Group Hold the group Tapi sekarang dapetnya dua Oke Aku dapet siapa ya Lucu amat Ini orang Ya Allah Subhanallah Allahuakbar Jadi ini tuh katanya Difotoin sama Dewu Oh jadi kayak Apa Foto-foto ini tuh kayak Like your boyfriend gitu Kayak feels like your boyfriend gitu loh Neng sih Wah lucu deh Kita buka ya Ini ada satu lagi Kita fokus Kita fokus ya Udah Ihh Keren Liat deh Aku dapetnya Montel sama Dovun Ihh Jadi whole group gitu Nggak sih Liat deh Jadi tidak ada yang tersisakan guys Tiga-tiganya Tiga-tiga member ini Walaupun terpisah Fotonya Nggak apa-apa Aku seneng banget Makasih Wow lucu Ini lanjut Ya udah Tinggal buka yang terakhirnya Ini poster Seperti biasa Closip ID yang memberikan Poster itu dengan Apa namanya Dengan si Pipa Ya The whole group is really good Liat deh Oh iya dong aku udah punya yang kei Makasih banget Closip ID Dikabulin pemintaan aku Liat Seneng Wah keren sih ini sih Kemarin dapet Dovun Terus posternya juga Dovun Fotokatnya juga Dovun Ini sekarang Double kill banget Nggak sih Dapetnya Fotokatnya juga Yongkei Terus ini juga Si ininya Bukmaknya juga Yongkei Ini juga Fotokatnya juga Yongkei Ihh the best deh Liat deh Bakangnya juga lucu Liat The whole groupnya Liat deh Udah nih cuma sampe segini doang Aku tuh pengen buka lagi Unboxing lagi Aku mau pesan unboxing apa lagi Masih cuma sampe segini doang Udah Aku pengen unboxing lagi ya Sendiri ya Pokoknya gitu guys Makasih banget Pokoknya sekali lagi Untuk Closip ID Pemintaan aku dikabulin Request aku dikabulin Untuk dapet yang Yongkei Ternyata albumnya juga dapet yang Yongkei Juga Eh tentunya dapet yang Monty Liat deh Jadi langka komplit Punya foto-foto dari subunitnya Day6 ya Yaitu event of day Makasih banget Thank you Thank you too You're welcome Closip ID Aku bakal cantumin di deskripsi Buat temen-temen yang lagi nonton sekarang Yang pengen beli juga Album Day6 ini Worth it guys 260 Dapet Printingan yang lucu-lucu Yang estetik banget Jujur aku suka banget Dengan album ini Eee Conclusionnya Ini Keren Eee Lebih mature Aku lebih seneng hal-hal yang Gimana ya Simple tapi pas trend gitu Simple tapi menarik perhatian gitu Untuk dilihat Untuk dimiliki gitu Jadi ada hal Esensi tersendiri gitu Ketika kita punya gitu Dan Memang album Day6 itu kayak gitu Aku sih Walaupun gak beli albumnya Kayak Sebelumnya yang Make and Trophy itu ya Jadi kan The Book of Us itu kan ada banyak ya Eee Aku sih ngeliat juga Eee Yang gak aku beli gitu ya Itu memang Keren-keren beneran Dari konsepnya Terus dari pengambilan fotonya Baik itu dari warnanya Desainnya Aku suka banget Jadi Eee Berharap ya semoga Tetep dipertahankan yang baiknya Dan Semoga program-program basic juga Makin banyak juga Yang dikasih dari JYP Eee Karena ya They better To Have Anything In the world Like Deserve You deserve better In this world gitu Jadi Mereka bikin lagu iya Terus Eee Keren aja lah yang jadi musisi tuh Gimana ya Aku berharapnya semoga Day6 Terus berjaya Sampai aku tua nanti Hehehe Aku juga gak tau sih Ya Tapi ada kenang-kenangan Aku bikin video kayak gini Aku suka sama Day6 Eee Karena aku Belum pernah ngalamin yang Rasanya Kalo dengerin musik hip-hop itu Yang Whole album itu Whole album itu Enak semua gitu Dan Aku baru nemu Eee Group yang Whole album Songnya itu Bagus-bagus semua Dan Emang Enak didengar Keren sih Day6 Oke Terima kasih semuanya udah nonton Eee Mohon maaf kalo Panjang videonya nanti Hehehe Karena Ya gitu guys Aku tuh sebenernya Malu gitu ya Sebenernya tuh Aduh Gatau deh aku nanti Kalo udah Kalo ngeliat ini lagi Gitu kan udah di upload Tapi ya Aku memberanikan diri Untuk Masih konten di iFamily Ya gak bisa jalan-jalan Di pandeminya Hehehe Gapapa ya guys Semoga kalian gak bosen Dengan unboxing aku Berdoain aku juga guys Kalo ada rezeki lagi Aku beli lagi All of the basics Kita unboxing lagi ya Aku berdoa Buat temen-temen semua juga Semoga duarkan rezeki yang banyak Sehat selalu Terus jangan lupa prokesnya Kalo keluar Yang pasti Kita harus saling menjaga Keluarga satu sama lain Kita harus prioritaskan keluarga Kesehatan semuanya Karena kalo kita gak sehat Kita gak bisa ngapa-ngapain guys ya Orang gak sehat Orang gak bisa Unboxing basics Kalo nanti kalian penonton juga sedih Kan gak mau kan Kayak gitu Jadi makanya Harus sehat Oke Sehat Sehat Oke Dadah Semuanya Makasih udah nonton Duta Dka Duta 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 Duta